Jika tidak ada aral melintang, gaji PNS akan dinaikkan awal tahun 2023. Hal itu lantaran banyak kabar yang menyebutkan rencana kenaikan gaji PNS yang akan dilakukan awal tahun 2023 ini. Gaji PNS dan tunjangan bakal naik di awal tahun 2023 PNS Sumringa. Kabarnya gaji tunjangan PNS bakal naik tentu sangat dinanti. Dan ada beberapa tunjangan lainnya yang akan ikut cair. Perlu diketahui tunjangan profesi guru nantinya akan diberikan sebesar 1 kali gaji pokok. Berikut daftar gaji pokok guru PNS mulai dari golongan 3A dan 4 yang perlu kamu tahu sebagai berikut. Golongan 3 3A, Rp 2.579.400 sampai Rp 4.236.400 3B, Rp 2.688.500 sampai Rp 4.415.600 3C, Rp 2.802.300 sampai Rp 4.602.400 3D, Rp 2.920.800 sampai Rp 4.797.000 Golongan 4 4A, Rp 3.044.300 sampai Rp 5.000.000 4B, Rp 3.173.100 sampai Rp 5.211.500 4C, Rp 3.307.300 sampai Rp 5.431.900 Selain tunjangan profesi guru di atas, tunjangan profesi guru juga diberikan kepada para guru yang sudah sertifikasi dan PPG akan tetapi ada kecuali mereka yang masuk ke daftar berikut. 1. Meninggal dunia 2. Mencapai batas usia pensiun 3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri 4. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 5. Mendapatkan tugas belajar 6. Tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru 7. Serta ada pula tambahan yang akan diterima dengan jumlah Rp 250.000 nominalnya Nantinya tunjangan profesi guru jenis ini diberikan ke guru ASN yang belum sertifikasi tapi memenuhi syarat berikut 1. Guru ASN di daerah yang berada di bawah binaan kementerian 2. Mengajar di satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik 3. Belum memiliki sertifikat pendidik 4. Kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma 4 5. Memiliki NUPTK dan terdaftar aktif pada Dapodik 6. Melaksanakan tugas mengajar dan membimbing peserta didik di satuan pendidikan 6. Memenuhi beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan 8. Sebagai informasi pencairan tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru ASN ini diatur dalam Permendik Budristek No. 4 Tahun 2022 Simak berikut adalah jadwal pencairan tunjangan profesi guru yang dilakukan per 3 bulan Pembayaran tunjangan triwulan 1 dilakukan pada bulan Maret dengan sinkronisasi data di bulan Februari Pembayaran tunjangan triwulan 2 dilakukan pada bulan Juni dengan sinkronisasi data di bulan Mei Pembayaran tunjangan triwulan 3 dilakukan pada bulan September dengan sinkronisasi data di bulan Agustus Pembayaran tunjangan triwulan 4 dilakukan pada bulan November dengan sinkronisasi data di bulan Oktober Itulah beberapa informasi seputar pencairan tunjangan profesi guru Demikian kah informasi berita hari ini yang telah disampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Dukung terus channel ini agar lebih cepat mendapatkan informasi baru lainnya Terima kasih